Kesaktian Kiai Naga Siluman Keris Pangeran Diponegoro yang bikin Belanda keder Pahlawan nasional yang memiliki darah biru keraton Yogyakarta Pangeran Diponegoro menjadi sosok yang membuat penjajah Belanda kewalahan Meskipun akhirnya ditangkap Namun ribuan nyawa pasukan Belanda melayang dalam Perang Jawa Yang terjadi di tahun 1825 sampai 1830 Putra sulung Sri Sultan Hamengkubwono III Dari salah satu istri selir ini pun berani keluar dari istana Dan membaur dengan rakyat untuk berjuang mengusir Belanda Tokoh yang nama mudanya Ratin Mas Ontowirjo Menjadi pemimpin rakyat melawan Belanda dengan keberanian yang luar biasa Sebagai pemimpin apalagi bangsawan keraton Tentu saja Pangeran Diponegoro tidak bisa lepas dari pusaka Salah satu pusaka yang bikin keter Belanda adalah keris Kiai Nago Siluman Sebuah keris yang berhasil dirampas Belanda kemudian diserahkan kepada Ratu William I Menurut sejarah keris ini sempat dinyatakan hilang secara misterius Namun belakangan keris ini berhasil diidentifikasikan keberadaannya Dan dikembalikan ke Indonesia Keris yang dirampas Belanda tersebut adalah keris Kiai Naga Siluman Sebuah keris yang dituka menjadi senjata saat berperang Saya melihat langsung obyeknya Saya dapat memastikan bahwa keris yang ada di Belanda itu adalah keris Kiai Naga Siluman Menurut berbagai sumber Keris Kiai Naga Siluman merupakan keris yang selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang Keberanian Diponegoro dengan pusaka inilah yang menjadikan Belanda keter Meskipun akhirnya bisa ditangkap di Magelang Namun perlawanan Diponegoro merupakan perlawanan atau perang besar di Jawa Dengan korban berjatuhan yang cukup besar Sedikitnya 200 ribu jiwa meninggal Sedangkan tentara Belanda 8 ribu yang tewas Keris Kiai Naga Siluman Sempat dikabarkan hilang misterius beberapa saat setelah Raden Soleh berada di Belanda dan mengidentifikasi keris keramat tersebut pada tahun 1831 Penelitian pun dilakukan hingga pada Februari 2020 lalu Keris keramat ini ditemukan Proses identifikasi pusaka berlapis emas dengan ukiran naga berlangsung cukup lama Kini sang pusaka yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa ini Telah dikembalikan ke museum nasional Jerman Terima kasih sudah menonton selamat menikmati